Kasihan sekali nasib dari Bapak Anis Rasid Baswedan yang pada akhirnya dapat dipastikan akan menjadi gelandangan politik di Pilkada tahun 2024 ini. Ya, kita ketahui bersama-sama bahwa perjuangan dari Bapak Anis Rasid Baswedan untuk maju sebagai bakal calon gubernur, baik itu di DKI Jakarta ataupun di Jawa Barat, pada akhirnya tidak mendapat rekomendasi dari partai politik manapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setan air, lagi ramai perbincangan di media sosial terkait dengan gagalnya Bapak Anis Rasid Baswedan dalam Pesta Demokrasi sebagai calon gubernur di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat. Anis diketahui bahwa tidak mendapatkan rekomendasi dari partai politik manapun. Aspirasi dari masyarakat DKI Jakarta tampaknya tidak didengar atau tidak dihiraukan oleh para ketua umum partai. Sehingga nasib Anis pada akhirnya terombang ambing. Ya, sungguh miris ketika kita melihat perjuangan dari Bapak Anis Rasid Baswedan yang pada akhirnya membuahkan hasil yang gagal total. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan Anis Rasid Baswedan. Dan yang lebih miris ketika tadi malam, tepatnya jam 12 malam atau pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, Anis Rasid Baswedan menyampaikan pidatonya kepada wartawan dengan mata yang berkaca-kaca. Inilah cuplikan video selengkapnya. Anis Baswedan dipastikan tidak maju di pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menolak tawaran dari PD Perjuangan. Anis kemudian menemunya wak media pada Jumat 30 Agustus pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dini hari. Ia tampak mengenakan kemeja berwarna biru tua dan berkaca mata. Saat ditemui di pintu rumah tim operasionalnya di Jalan Brawijaya 10 Jakarta, Anis Baswedan didampingi jurubicaranya, Sahrin Hamid, serta para staff pemenangannya. Kedua, mata Anis Baswedan tampak berkaca-kaca ketika diwawancara. Saat ditanya terkait kondisinya, Anis pun tersenyum seolah memberi tanda bahwa dirinya baik-baik saja. Anis kemudian mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya Anis meminta semua pihak untuk terus menjaga demokrasi Indonesia ke depannya agar lebih baik lagi. Lebih lanjut, Anis mengaku akan memberikan keterangan tentang hal ini pada Jumat pagi hari. Setelah itu ia hendak masuk ke mobilnya, wartawan kembali menanyai Anis soal kedua bola matanya tampak seperti habis menangis. Namun Anis Baswedan hanya terdiam dan tidak menjawab pertanyaan tersebut. Ia tampak bergegas masuk ke dalam mobilnya yang sudah disiapkan sejak pukul 11 malam. Bapak! Bapak! Panis! Panis! Bapak, kare-kare di Indonesia Pak! tadi tadi pas hari ini udah cerita jadi saya sampaikan terima kasih teman-teman terima kasih besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap ceritanya dan nonton tunggu dari besok tapi malam ini saya terima kasih buat semuanya yang sudah standby ikut memikirkan dan perhatikan semuanya 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 dan semuanya jaga semangat itu semua ini jaga demokrasi kita terus sehat ya oke gitu ya komunikasi dengan KDI besok ya nggak besok-besok semuanya makasih tentu 100 dong ini sehat-sehat amin amin ya tampaknya Dewi Fertuna belum berpihak kepada Bapak Anies Rasid Baswedan dalam usahanya untuk menjadi calon gubernur di pilkada tahun 2024 ini memang rekam jejak dari seorang Anies Rasid Baswedan ini sudah banyak yang mempelajarinya mulai dari pilkada di tahun 2017 silam tetapi siapapun itu pasti punya masa lalu kalau memang kita selalu mengacu pada masa lalu seorang maka akan sulit kita mencapai sebuah kemajuan dalam hidup ini apalagi sebagai seorang publik figur seperti Bapak Anies Rasid Baswedan terkadang saya berpikir belum sampai setahun rasanya Anies Rasid Baswedan ini maju sebagai calon presiden yang didukung oleh koalisi perubahan dimana disitu ada partai Nasdem ada partai PKB dan ada partai PKS tetapi kenapa begitu tragis ketiga partai ini pada akhirnya meninggalkan Anies Rasid Baswedan seorang diri saya berpikir kemarin bahwa di pilkada tahun 2024 ini ketiga partai ini akan kembali untuk mengusung Bapak Anies Rasid Baswedan maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta tetapi ternyata prediksi saya itu salah yah itulah politik isodele sore tempe semuanya punya kepentingan dan kita harus akui bahwa politik itu sangat dinamis cerita tentang Anies Rasid Baswedan ini mungkin akan menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa yang namanya politik itu semuanya demi kepentingan tidak ada yang instan tidak ada yang sesuatu diperoleh dengan cuma-cuma semuanya pasti penuh perhitungan mungkin menjadi salah satu alasan kenapa tawaran Anies semuanya ditolak oleh partai politik karena kita tahu Anies Rasid Baswedan ini tidak tergabung dalam partai politik manapun ada cerita yang beredar bahwa seorang Anies Rasid Baswedan ini adalah pribadi yang oportunis pribadi yang hanya mau mengambil keuntungannya saja Anies katanya tidak mau rugi dan masih ada banyak cerita-cerita tentang Bapak Anies Rasid Baswedan yang menjadi pertanyaan kita semua apa kira-kira alasan yang paling mendasar sehingga pada akhirnya Anies Rasid Baswedan ini harus gagal untuk menjadi cagup di Pilkada tahun 2024 ini apakah ada orang yang berusaha untuk menjegal Bapak Anies Rasid Baswedan ataukah mereka begitu panik dengan kehadiran Bapak Anies Rasid Baswedan ini tetapi apapun itu berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video untuk memberikan jawaban atas keresahan dan atas kegalauan yang dirasakan oleh Bapak Anies Rasid Baswedan dan berikut ini adalah cuplikan video untuk menjawab keresahan dan kegalauan itu mari kita simak bersama-sama kasian sekali ya Bapak Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan katanya mau dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta eh gak taunya yang dimajukan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno aduh malang nasib apa ya makanya kemarin kan sudah dikode sama Ibu Megawati kalau mau dimajukan oleh PDIP ya nurut sama saya itu dites ternyata Pak Anies gak mau nurut gak pake seragam warna merah gak mau menyembah ya kan Pak Anies gini lah tapi gak apa-apa bagus saya setuju dengan PDI Perjuangan gak ngusung Pak Anies karena apa Pak Anies cuman dompleng saja tau kan sejarahnya apa zamannya SBY ikut SBY zamannya Jokowi ikut Jokowi zamannya Pak Prabowo ikut Pak Prabowo zamannya Pak Suriapalo ikut Pak Suriapalo ini Megawati mau ikut janganlah bunglon itu bagus gak usah dimajukan sebagai calon gubernur kalau seperti ini gimana nasib Pak Anies mau ngapain lagi Pak Anies mau jadi apa calon apa sudah gak bisa gak ada partai yang mau mengusung makanya Pak Anies jangan jadi politisi yang suka loncat-loncat ya ikut partai biar gak dibuak-buak kayak gini gak disiasiakan ya Pak Anies sekarang nikmatilah kesedihan Pak Anies merenung di kamar di rumah ya oke Pak Anies sehat selalu Pak Anies salam perubahan karena hidupnya berubah-ubah sekarang disini kesana-kesana dan kenapa gagal kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies dibusung oleh BDI Perjuangan iya Bapak iya Mulyono dan geng iya 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 oh kalau gitu jadi jelas sekarang Pak Anies gak bisa maju pilkada itu bukan karena dia gak maju lewat jalur independen bukan juga karena Pak Anies tidak punya partai atau tidak mau menjadi kader partai tapi semua karena tangan-tangan kotor Mulyono dan Kim Plus mul-mul lo kalau abis cebok jangan langsung makan dicuci dulu itu tangan lo mul-mul yono kalau Kim Plus kita tahu yang mana jadi gampang tinggal jangan dipilih aja tapi kalau Mulyono yang dimaksud Pak Ono PDIP itu siapa sih dia itu manusia yang kerasukan setan sebenar-benarnya setan atau setan dalam wujud manusia tapi setan ya setan setan ya harus diusir pakai doa-doa dan juga turun ke jalan salam semuanya antitesa 24 sebenarnya kemarin persoalan Bapak Anies dan Jabar itu bukan prank kenapa? karena PDIP itu mengusung Bapak Anies berkata menolak karena alasan tertentu tetapi yang menarik disini adalah ketika Masuryono itu bilang dengan kata-kata yang seperti jengkel karena mungkin disana memang mengharapkan Bapak Anies untuk menangan dinyatakan memang ada tangan-tangan yang ingin menjegal dan tidak menginginkan Bapak Anies Baswedan untuk bertarung di Pilkada manapun yaitu Mulyono CS ini videonya kalau sudah begini berarti kan kita menjadi tanda-tanya besar kalau gue kebalikannya kalau yang menjegal adalah Mulyono berarti Bapak Anies adalah sosok yang memang bisa menjadi harapan kita sampai Mulyono CS setakut itu ketika Pak Anies Baswedan ini menjadi pemimpin gitu aja simpelnya sih untuk kalian yang gak setuju terserah kalian setiap orang kan bebas mengembukakan pendapat Anies Baswedan tolak tawaran Pilgub Jawa Barat makin lama makin dewasa Anies Baswedannya makin bijak dalam berpolitik karena kalau Anies Baswedan sampai maju di Pilgub Jawa Barat percuma gak bakal bisa ngalahin Kang Deddy Mulyadi oke guys itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal gagalnya Bapak Anies Rasid Baswedan maju sebagai calon gubernur baik itu di DKI Jakarta maupun di Jawa Barat itu yang menarik disini ketika ketua DPP dari PDI Perjuangan di Jawa Barat menyatakan bahwa ada upaya penjegalan yakni Bapak Mulyono ya kita ketahui bersama-sama bahwa Bapak Mulyono itu yang dimaksud adalah Bapak Presiden Joko Widodo karena Bapak Presiden Joko Widodo punya nama asli yakni Mulyono tetapi yang menjadi pertanyaan saya benarka demikian jangan sampai ini hanyalah fitnah jangan sampai ini hanyalah siasat ini hanyalah trik untuk meyakinkan Anies Rasid Baswedan tetapi yang anehnya ketika pernyataan ini dilontarkan oleh ketua DPP Partai PDI Perjuangan mungkin ini menjadi pembelajaran penting dalam kehidupan berpolitik bahwa siapapun kita kalau memang kita punya niat punya cita-cita untuk menjadi seorang pemimpin hendaklah untuk bergabung dalam partai politik tetapi kalau tidak siap-siap Anda akan selalu dijegal sana dan dijegal sini karena sehebat apapun kita namanya dalam dunia politik minimal Anda harus terdaftar sebagai kader partai karena jika Anda tidak terdaftar sebagai kader partai pada akhirnya nasib yang sama seperti kita lihat yang dialami oleh Bapak Anis Rasid Baswedan ini saya secara pribadi sih cukup apresiasi kepada Bapak Anis Rasid Baswedan karena dia masih begitu tenang dalam menghadapi situasi sulit ini tetapi apapun itu ini adalah politik dan semoga saja ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk Anis Rasid Baswedan kedepannya maupun para pendukungnya mari kita jaga demokrasi mari kita ciptakan iklim demokrasi yang sehat dan nyaman dalam pilkada di tahun 2024 ini saya Sainai dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur saatnya kita yang Raja Latar harus berani untuk bersuara salam warahmat salam NKRI dan salam Pancasila untuk kita semua selamat menikmati